Seorang pria tewas usai mengikuti lomba makan ayam di sebuah restoran cepat saji. Korban diduga tersedak saat mengikuti lomba. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Berita 1, Tesar Aditya dan jurukamera Yanwaramacca, langsung dari Polda Metro Jaya. Iya, Tesar, kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian dan jenazah korban juga sudah diotopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta. Lalu, bagaimana perkembangan dari kasus ini di sana? Ya, Carlos, memang hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Polda Metro Jaya. Karena kasus ini memang masih diselidiki oleh pihak Polres Jakarta Barat. Mengingat kejadian ini juga terjadi kemarin Jumat siang pukul 2 di restoran cepat saji KFC di kawasan Duriko Sambi. Dan memang hingga kini update yang kami dapat bahwa setidaknya sudah ada 11 saksi yang telah diperiksa atas meninggalnya Freddy Jayadi saat mengikuti lomba makan ayam KFC yang terjadi kemarin Jumat siang. 11 saksi ini memang terdiri dari event organizer, kemudian pihak KFC dan juga peserta lain dan juga penonton yang saat kejadian ada di TKP. Seperti kita ketahui bahwa kejadian ini berawal dari lomba makan cepat ayam KFC yang menjanjikan hadiah hingga 5 miliar rupiah. Lomba ini memang telah berlangsung sejak 3 Maret lalu dan kemarin posisinya ini masih dalam babak penyisihan. Dan salah seorang yang mengikuti lomba tersebut di KFC Duriko Sambi adalah Freddy ini. Dan memang setelah akhirnya Freddy tersedak dan kemudian diberi pertolongan pertama berupa diminumkan air putih begitu, namun akhirnya Freddy cepat dibawa ke klinik terdekat, klinik Yasa Husada. Namun nampaknya di sana, ketika sampai di sana Freddy dinyatakan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan tidak dapat diselamatkan. Dan memang setelah itu kemudian jenazah Freddy ini dibawa ke rumah sakit Pori untuk diautopsi. Dan informasi terakhir yang kami dapat bahwa jenazah ini sudah diambil pihak keluarga sekitar pukul 00.30 tadi malam dan saat ini sudah disemayamkan di rumah duka abadi. Memang Carlos jika kita melihat melalui website dari perlombaan tersebut www.menang5miliar.com Kita juga mengetahui bahwa di website tersebut dijelaskan setiap pesatanya harus menghabiskan tiga potong ayam dan dinyatakan pula tidak boleh minum air sama sekali kecuali dalam keadaan emergensi. Dan tentunya ini juga menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya adalah YLKI yang menilai bahwa KFC harus bertanggung jawab. Karena diduga KFC menyalahi undang-undang konsumen, perlindungan konsumen dan juga lomba makan cepat dinilai oleh YLKI sebagai perbuatan yang tidak etis dan juga membahayakan. Dan YLKI juga menghimbau bahwa seyogianya semua promosi berjenis lomba makan cepat ini harus dihentikan. Dan Carlos memang seorang pria kemarin di Rasoan Cepat Saji di Semanan, Cengkareng, Jakarta Barat. Jumat sore pria tersebut tewas dalam lomba makan cepat dengan hadiah utama 5 miliar rupiah. Seorang pria yang bernama Freddy Jayadi warga Duriko Sambi Baru dikabarkan tewas saat mengikuti lomba cepat makan yang diselenggarakan oleh Rasoan Cepat Saji KFC. Korban diduga tersedak saat berusaha menghabiskan ayam dalam perlombaan tersebut. Saat tersedak, Freddy sempat diberi pertolongan dengan diberi air putih lalu dibawa ke klinik terdekat. Namun sayangnya nyawa korban tidak tertolong. Dinazah Freddy sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kiramat Jati, Jakarta Timur dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. Dia sudah, pupilnya sudah midriasis, nadi sudah tidak ada. Letak jantung juga sudah tidak ada. Menyebabkan pastinya sih kita tidak tahu ya, itu harus forensik ya. Bisa lebih lanjut. Nah sampai sini sudah meninggal, saya juga tidak bisa jelasin di sini. Tapi dari KFC? Yang pasti sih dari KFC, sampai bawah sini sudah meninggal. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.